Intro BTS raih rekor pencapaian lainnya menjadi orang asia pertama yang punya 100 lagu dengan 100 juta serining dalam hal pemecahan rekor lama dan membuat yang baru BTS sendiri adalah standar selama 9 tahun terakhir mereka Septet terus menerus mencapai keselesaan yang belum pernah dicapai sebelumnya meskipun mereka sedang istirahat sejenak dari membuat musik sebagai grup saat ini penghargaan tidak dapat berhenti sekarang dalam pencapaian terobosan BTS kini menjadi artis asia dan korea pertama dan satu-satunya yang punya 100 lagu dengan lebih dari 100 juta streaming di spotify mereka juga orang ketiga secara global yang pernah mencapai prestasi ini mengikuti Drake dan Bad Bunny Lagu Beside BTS 134340 dari album 2018 Mereka Love Yourself Dear adalah lagu ke-100 yang melampaui 100 juta streaming pada 21 September dengan pencapaian ini BTS juga menjadi artis kedua dalam sejarah yang punya 3 album yang semua lagu melampaui 100 juta streaming mengikuti The Weeknd MV Dynamite versi Beside BTS melampaui 200 juta view Video musik versi Beside BTS Dynamite yang dirilis pada Agustus 2020 telah melampaui 200 juta penayangan di Youtube menjadikannya video ke-24 mereka yang melakukannya Versi video musik ini mengungkapkan citra para anggota yang bebas dan ceria mengungkapkan sesuatu yang berbeda dari video aslinya BTS juga mencatat rekor charting terlama oleh artis Korea dengan Dynamite bertahan di chart selama 32 minggu termasuk memuncaki chart 3 kali lagu ini juga dinominasikan di Grammy Award 2021 dan memperoleh sertifikasi berlian dalam waktu tersingkat dalam sejarah asosiasi industri rekaman Jepang Detektif ARMY menemukan wawancara di mana J-Hope BTS merusak senjata ultimate-nya yang dia gunakan untuk Rush Hour Crush Crush baru-baru ini mengumumkan lagu terbaru Rush Hour yang menampilkan dan dibintangi oleh J-Hope BTS dengan tanggal rilis Kamis 22 September pukul 6 sore KST tapi ARMY sedang menggali penerimaan sebelumnya untuk mengungkapkan apa yang dapat kita harapkan dari kolaborasi ini fans sangat antusias untuk melihat dalam teaser video musik Rush Hour terbaru bahwa J-Hope dan Crush akan memamerkan beberapa getaran tarian menurut wawancara sebelumnya dengan Rolling Stone J-Hope telah memberikan spoiler mini yang ARMY dapat harapkan darinya untuk menunjukkan akarnya di kolaborasi berikutnya J-Hope mengatakan aku menantikan kolaborasi jadi mungkin aku bisa melakukan kolaborasi yang sangat keren dan mengagumkan dengan artis lain belum ada yang ditetapkan tapi itu hanya ambisiku yang berani aku terbuka untuk rejana masa depan seperti ini kalau aku melakukan kolaborasi berikutnya itu mungkin akan mengamerkan senjata pamungkasku yaitu menari berbeda dengan album Solo Jawa baru-baru ini Jack Indobox yang lebih fokus menampilkan gaya dan kemampuan bermusik sebagai penyanyi dan artis kali ini sepertinya dia kembali ke akarnya sebagai penari kolaborasi lain yang mungkin muncul di benaknya yang mengamerkan kemampuan menarinya adalah chicken noodle soup yang menampilkan bagiji yang berhasil menampilkan latar belakang seniman dari tarian serta budaya masing-masing dengan semua ini kita tidak sabar untuk melihat jenis tarian rush hour seperti apa yang akan dia tampilkan yang kedua inilah cara memenangkan tiket konser untuk melihat konser busan BTS menjelang konser khusus BTS untuk World Expo 2030 busan Weverse mengundang army dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam acara khusus 77 pemenang masing-masing akan memenangkan satu kupon yang dapat ditukarkan dengan World Expo 2030 konser BTS yet to come di tiket konser busan acara ini mengharuskan penggemar untuk melunturkan keterampilan menulis kreatif mereka di Weverse semua orang akan menjadi satu atas nama BTS melalui World Expo 2030 busan Korea konser BTS yet to come di busan bergabung dengan army di seluruh dunia dan tinggalkan pesan dukungan untuk BTS bersiap-siap untuk hari besar puji BTS dan tunjukkan cintamu kepada mereka melalui tulisan kreatif tulis bikin musik pada dua acara berlangsung dari Senin 19 September 2022 pukul 10 hingga Senin 26 September 2022 pukul 11.59 malam pemenang akan dihubungkan Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 12 siang berikut langkah-langkah untuk berpartisipasi yang pertama, buat postingmu tinggalkan postingan pujian dan dukungan untuk BTS di komunitas BTS Weverse menggunakan tagar army__borahi__bites__on__weverse Weverse menyarankan kiat-kiat termasuk menggunakan kutipan anggota di postmu menjadi kreatif dan menulis sesuatu yang orisinal dan atau menyertakan gambar artis, gif, atau seni penggemarmu sendiri gunakan hanya karya atau fanartmu sendiri dua, unggah di Twitter tangkap layar postingmu di Weverse dan unggah di Twitter untuk mengikuti daftar periksa bersamaan dengan tangkapan layar postingan Weversemu pastikan untuk menyertakan nama panggilan Weversemu dan tagar army__borahi__bites__on__weverse tiga, terapkan untuk acara itu setelah langkah 1 dan 2 masukkan informasimu di halaman aplikasi di Weverse klik Apply untuk acara itu dan kamu sudah siap yang kedua, CEO New Jeans, Min Hee Jin meninggalkan pekerjaannya yang sukses sebagai direktur kreatif SM Entertainment untuk bergabung dengan hype, inilah alasannya salah satu aksi terpanas yang mengambil ahli industri kpop saat ini adalah New Jeans meskipun terkait dengan hype, girl group berangkota kelima orang ini sebenarnya merupakan gagasan utama Min Hee Jin CEO label baru Adore dia terkenal sebagai direktur kreatif SM Entertainment dari 2002 hingga 2018 dimana dia menciptakan beberapa konsep mereka yang paling diakui secara kritis seperti 4 walls FX monster EXO dan red velvet peekaboo dia saat ini menjabat sebagai safe brand official hype dan CEO anak perusahaannya Adore yang memulai debut group pertamanya awal tahun ini Min Hee Jin baru baru ini duduk untuk wawancara dengan Billboard dimana dia membalas visinya untuk New Jean serta keputusan karir masa lalunya dalam hal terakhir dia menyebutkan alasan kenapa dia meninggalkan pekerjaannya yang sangat sukses di SM Entertainment itu selalu merupakan keinginannya untuk membuat jenis suara tertentu yang tidak dapat dia capai di perusahaan tiga besar yang dia miliki Billboard bertanya CEO Min setelah sukses berkarir di SM Entertainment apa yang membuatmu ingin bergabung dengan hype? Min Hee Jin menjawab kamu mungkin tidak menyangka karena aku bekerja sebagai direktur kreatif di SM tapi aku sudah lama bermimpi membuat album dan jenis musik yang aku inginkan produk akhir dengan musik yang ada dalam pikiranku itu sebabnya aku ingin membuat labelku sendiri dia melihat masa depannya lebih cerah dengan meninggalkan pekerjaan yang stabil untuk kemitraan dengan hype corporation daripada stagnan di SM Entertainment dengan yang pertama dia dapat dengan cepat mendirikan perusahaannya sendiri dan memimpin kendali Min Hee Jin mengatakan aku memilih untuk bergabung dengan mereka karena aku pikir itu akan menjadi jalan tercepat menuju pembentukan Eidor Min Hee Jin menekankan bahwa jenis grup yang selalu ingin dia bentuk bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan di perusahaan biasa dia bermaksud agar Eidor yang dipimpin oleh grup pertamanya New Jeans untuk mengeluarkan semua jenis musik yang sangat berbeda yang belum pernah dilihat oleh industri K-pop dia mengambil langkah pertama ini tahun 2019 ketika dia ditunjuk sebagai chief brand officer yang mengawali rebranding hype dari Big Hit Entertainment dan dia akhirnya menjadi CEO Eidor pada November 2021 ketika aku menerima tawaran untuk bekerja sama dengan hype sebelum Eidor terbentuk aku memikirkannya dengan hati-hati secara realistis akan ada sejumlah tantangan berbeda yang terlibat jadi aku memutuskan untuk fokus pada Eidor seperti yang diricarakan semula aku punya visi tentang label yang ideal untuk waktu yang lama saat bekerja di industri ini sebuah label yang mengeluarkan semua jenis musik yang sangat berbeda dan aku ingin membuat label dengan tampilan baru yang melakukan hal-hal yang belum pernah terlihat di ganja K-pop sebelumnya jenis musik yang aku pilih adalah sesuatu yang belum pernah dicoba di ganja K-pop jadi label independen sangat penting untuk mendorong hal ini kata Min Hee Jin dia menyimpulkan dengan mengingatkan pemirsa tentang arti dibalik nama perusahaan Eidor adalah pintu terbuka ke dunia Min Hee Jin sang produser nama Eidor singkatan dari All Doors One Room mewakili impian dan tekadku dalam hal itu New Jinx adalah grup pertama Eidor dan girl group kedua Hype mereka menjadi berita utama dengan debut tidak konvensional mereka yang tidak memiliki promosi teaser punya video musik untuk setiap single mengikuti konsep vintage muda dan juga merilis album fisik hanya setelah semua video musik terungkap girl group ini menduduki puncak tangga lagu digital dan mengantongi beberapa kemenangan acara musik segera setelahnya jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? beri komentar di bawah klik subscribe, like share, dan klik lonceng sekian video kali ini sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax